oke udah matang teman-teman sekarang kita angkat dulu nih ini kayak rancatan wai ini enak enak sekali nih teman-teman oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali bersama saya di channel ini teman-teman jadi hari ini kita berlepas balang lagi ke sawah teman-teman ya kita cari sesuatu teman-teman lanjut ini sudah ada di pesawahan teman-teman ya mantap kita menuju ke bawah teman-teman ini saya sendiri teman-teman ya maaf ketika ini eh kameranya getar teman-teman ya ini ada pohon jambu nah ke atas kita turun lagi ke bawah kita menuju ke sebuah rawak teman-teman sudah dekat ini nah itu sudah kelihatan rawaknya teman-teman dan kita akan ngelola sesuatu kita nyari dulu disana di rawak nah ini kita sudah berada di rawak teman-teman kita nyari sesuatu disini nih jir-jir ada yang mau copok tonton barusan di bawah nah ini saya nemuin satu ekor nah ini mantap ini nah ini tentunya kita ngelola ini ada satu lagi dua ekor nih mantap Oh ada lagi tentu teman-teman kita ngelola ini tontonnya si keong racun kita cari sebelah sana teman-teman ya oh oke dan ini hamparan sawah sangat indah sekali teman-teman ya oh wah iya iya ini gede juga ini banyak teman-teman baru dapet segitu oke teman-teman jadi ini keungnya sudah dapet sekarang tinggal kita olah dan ini ada siluman teman-teman siluman ini siluman-teman pokoknya ini keungnya kita lanjut olah teman-teman kita bersihkan dulu lumayan-banyak teman-teman di sumur air sumur kita lanjut ke atas cepat bener teman-teman itu ular ya ular hitam hitam kayak saya teman-teman oke ini sudah ada di sumur teman-teman dan saya juga sudah cuci keungnya tinggal kita nyalain dulu api dan kita ngolahnya disini aja teman-teman kita buka di sumur teman-teman mantap disini ya ini bekas dibuat capek nah jadi kita nah jadi kita malahnya disini aja tonton ya kita buka di getas terima kasih menurut Oke teman-teman dan ini kita sedang rebus keongnya biar lendirnya keluar dan racunya keluar teman-temannya kita rebus dulu kita tunggu beberapa menit mantap mantap pokoknya Oke jadi sambil nunggu keongnya kita bikin bumbu dulu temen-temen ya di sini di sini aja ada bawang merah kita kupas teman-teman kita ngiris lubang merah ini bumbunya tambahin bawang putih kita pakai tiga sihung aja tentunya ini ada kunyit juga kita main kunyit kita ulap dulu si jarum biji sekarang tinggal kita ulap dulu temen-temen ya sudah tontonnya ini biar kayak gini aja minyitnya aja yang remex oke teman-teman ini sudah kita bersihkan dan sekarang tinggal ini tumis bumbunya dulu teman-teman tidak lupa kasih minyak ini sudah dikasih minyak ini sudah dikasih minyak kita kurang kita tambahin dulu ini sudah daun ajaib daun ajaib teman-teman ya kita masukkan kita goreng kita tumis dulu bumbunya ini kita tambahin cabai teman-teman cabai merah kita ambil enak nih jangan banyak-banyak ya 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 nah itu ya oh cabai merahnya dan ini keongnya tadi saya sudah bersihkan udah direbus juga tinggal kita campurkan ke itu teman-teman teman-teman ya kita bikin enak teman-teman ya minum dulu teman-teman kita tunggu dua tahun teman-teman ya kita tunggu dua tahun teman-teman ya hai hai selamat menikmati kita tambahin air sedikit nah gitu tambahin garam biar agak pahit-pahitnya mecin juga ini ada si sedap kita balik lagi uh matang sampai nipikahare dangki ya aduh buku bro lih kuhi led hujan lagi ngecuk celak tuh nih oke udah matang teman-teman sekarang kita angkat dulu nih ah ini kayak rancatan wae lih ah kita panas iya wah anjay oke cocok oleh kuat kebendung ini cabai merahnya teman-teman mantap ini pesan dulu ah top ngakotop wuih ini kita tambahin nasi teman-teman kita coba bismillahirrohmanirrohim pakai nasi ini hmm ini enak enak sekali nih teman-teman hmm hmm minum air panik 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 nyan panik bahan jy list lagi hmm hmm jadi si keong agak kumahnya menyenyaknya dengan jodan tapi enak ini bumbunya enak sekali menyenyaknya dengan jodan menyenyaknya bumbunya lagi keong mantap Rada 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 Tentap Terima kasih . . . . terima kasih buat teman-teman semua yang sudah ngikutin perjalanan saya kali ini dan jangan lupa di share teman-teman ya agar channel ini tambah berkembang lagi terima kasih buat semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh